Sekarang Ibu, Bapak, untuk mencarai data yang valid itu saja susah. Masing-masing kementerian lembaga itu akan mempertahankan data-datanya. Itu pasti saya pikir. KPU dia mempertahankan, sebab itu bisnis ini Ibu. Berikan kami suatu solusi, suatu gambaran penyelesaian, sehingga kami percaya BPS bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau BPSnya itu datanya salah, ya semua yang dilakukan oleh negara, presiden, menteri, itu semua akan salah. Nah ini yang banyak kesalahan-kesalahan, seperti penerima bansos. Kebanyakan kan harusnya orang yang menerima itu kriterianya ini. Tapi kan ada yang harusnya menerima, tapi ada yang seharusnya tidak menerima itu menerima gitu loh. Turun ke lapangannya juga harus jelas-jelas gitu loh. Jangan sampai kontrak yang dikontrak itu tidak sesuai dengan keilmuannya kan gitu. BPS ini fungsinya itu sangat vital buat menjalankan pemerintahan, karena patokan dari pemerintahan itu ada di hasil surveinya BPS. Menyikapi tentang perubahan dari undang-undang ini sangat menarik, Bu. Karena kita tahu bahwa ada beberapa kementerian lembaga yang berkepentingan terhadap data mengeluarkan data-data sendiri. Kita sebut saja misalnya kementerian sosial. Mereka berkepentingan terhadap data orang miskin Kementerian Dalam Negeri berkepentingan terhadap data Duk Capil KPU berkepentingan tentang data pemilih BPJS BKKBN dan lain-lain semuanya mempunyai kepentingan terhadap data itu. Saya hadir di setiap rapat-rapat BPS ini dan kebetulan saya di Komisi 8. Salah satu mitra kerja saya berkepentingan terhadap data yaitu Kementerian Sosial. Ketika saya sampaikan kepada Kementerian Sosial bahwa di Balek pada saat ini sedang membahas perubahan terhadap Undang-Undang tentang statistik ada beberapa tanggapan. Nah oleh karena itu Ibu yang saya hormati beserta sejajaran tadi menarik yang disampaikan berkaitan dengan Big Data data besar atau data induk atau data apalah namanya. Menurut Ibu siapa yang menguasai data besar itu atau Big Data itu apakah mampu BPS dengan konteks setelah dirubah Undang-Undang ini akan melaksanakan data-data sebagaimana yang saya sampaikan tadi sesuai dengan permintaan dari Kementerian Lembaga. Ibu kami di Komisi VIII pernah membuat panja tentang data DTKS. Nggak selesai-selesai itu. Itu hanya dalam skop kecil dalam skop data tentang kemiskinan. Apalagi kalau seumpamanya diserahkan, ditumpukkan semua DTKS. dilanjutkan oleh Pak Nurdin, saya ke belakang dulu. Siapkan, Pak. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Apalagi kalau seumpamanya nanti diserahkan kepada BPS semua. Nah, kira-kira jalan apa yang Ibu berikan? Sumpah. Artinya, kalau seumpamanya itu diambil alih sama BPS, jalan keluar apa yang Ibu berikan sehingga Kementerian Lembaga yang berkepentingan terhadap data-data itu aman, merasa aman, merasa akurat, merasa benar. Sekarang, Ibu, Bapak, untuk mencarai data yang valid itu saja susah. Even itu BPS sendiri. Saya pikir juga tidak valid. Nah, jalan-jalan apa artinya jalan keluar apa yang Ibu berikan? Sehingga data-data yang tadi, kita bukan hanya sekedar, iya, Bu, seperti yang Ibu katakan bagaimana memperkuat kelembagaan BPS ini. Kita pikirkan itu. Bahkan tadi pimpinan menyampaikan ditambah lagi. Jadi, pusat data dan statistik berarti ditambah pangkatnya ke BPS itu. Mungkin belum terpikirkan oleh BPS bagi kami di DPR sudah terpikirkan untuk menambah itu. Nah, ini kan perlu suatu ulasan konkret dari BPS artinya untuk mengatasi data-data yang masing-masing kementerian lembaga diragukan kevalidatnya. Pertama itu. Yang kedua adalah saya yakin dan percaya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya sudah pernah menyampaikan di komisi saya tentang adanya perubahan undang-undang BPS ini gitu kan ya. Masing-masing kementerian lembaga itu akan mempertahankan data-datanya. Itu pasti saya pikir. KPU dia mempertahankan sebab itu bisnis ini, Bu. nah kalau seumpamanya diambil Ali, bagaimana cara-caranya Ibu melakukan pengumpulan data itu. Berikan kami suatu solusi, suatu gambaran penyelesaian, sehingga kami percaya BPS bisa menyelesaikan masalah ini. Langkah-langkah konkret apa yang Ibu sampaikan? sehingga ke kementerian lembaga mitra kerja kami kita bisa nyampaikan oh BPS akan melakukan langkah-langkah ini, akan melakukan ini, akan melakukan ini, sehingga data itu valid, data itu sah dipegang oleh kementerian lembaga itu. jadi BPS ini sebetulnya saya ini sangat heran gitu loh. Karena BPS ini adalah patokan dari semua penyelenggaan negara ini. Kalau BPSnya itu datanya salah, ya semua yang dilakukan oleh negara, presiden, menteri, itu semua akan salah contoh ini Bu ya, contoh kecil hasil pendataan BPS tentang pangan. Kementerian Pertanian bilang datanya surplus. Hasil pendataan BPS apakah surplus. Ya ini kan rancu. Terus di tengah jalan data pangan ini minus. Sehingga membutuhkan kita impor beras dari negara lain. jadi BPS ini adalah lembaga vital negara sebetulnya. Karena semua itu berpatauan dari hasil riset dari BPS. Dan saya lihat ini ya Pak. Untuk membuat statistik di daerah pendataannya itu kan kebanyakan pegawai kontrak. Kan gitu Bu. Pegawai kontrak itu apakah ini terlatih untuk mendata hal-hal yang seperti ini. Jadi seperti contoh yang kecil jadi pertanian itu. Tadi hasil panen di pertanian bilang surplus. Kebutuhan pupuk sebetulnya kebutuhan pupuk itu sebetulnya 14 juta mungkin BPS oh 7 juta ini udah cukup. Kan dilaporkan jadi rancor. Kekurangan pupuk. Dan alokasi yang sebenarnya itu kebutuhannya 14 juta. Tapi hasil kajian dari BPS wah ini kementerian penertanian dilaporkan butuhnya itu cuma 7 juta lah. Nah ini yang banyak kesalahan-kesalahan seperti penerima bansos. Kebanyakan kan harusnya orang yang menerima itu kriterianya ini. Tapi kan ada yang harusnya menerima tapi ada yang seharusnya tidak menerima itu menerima gitu loh. Jadi saya berharap BPS ini adalah apa ya matauan dari kebijakan negara jumlah penduduk juga dari BPS pertumbuhan ekonomi dari BPS ini kan perlu apa ya kajian yang matang kalau mau survei atau pendataan kalau ini orang yang diambil kontraan itu tidak sesuai dengan ilmunya kan repot hasilnya itu kan tidak valid jadi harapan harapan saya ke depan ini dengan adanya apa itu revisi undang-undang ini penguatannya dan ibu cara turun ke lapangannya juga harus jelas-jelas gitu loh jangan sampai kontrak yang dikontrak itu tidak sesuai dengan keilmuannya kan gitu dan sebaiknya ya kalau memang kayak begini tuh sebaiknya itu BPS itu turun ke bupati dulu lah pendataan yang sesungguhnya kayak apa dia kan lebih apa itu lebih punya pendataan sampai desa kecamatan sampai kabupaten jadi supaya nggak salah gitu loh apa yang dihasilkan dari BPS dengan yang ada di lapangan gitu loh jadi saya berharap BPS ini fungsinya itu sangat vital buat menjalankan pemerintahan karena patokan dari pemerintahan ada di hasil surveinya BPS itu tambahan dari saya Pak Ketua mudah-mudahan bermanfaat dan BPS ini bisa mengevaluasi cara pendataan-pendataan ini yang Terima kasih.